Hai korean hairstyle nah jadi ini satu potongan bisa gua styling dua hairstyle dua tatanan rambut nah to block dan koma hair Oke simak ya sampai habis loh oke hai 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 halo eh nggak usah deh langsung aja ya langsung aja jadi am teman-teman korean hairstyle kali ini to block dan koma hair yang terpenting adalah di partinya temen-temen kalian bisa perhatikan partinya kayak gini nah kayak gitu karena ini adalah ya vital kalau gua mau bikin korean style ya tapi enggak seru juga kayaknya kalau enggak dibuka ya Oke gua buka aja Hai 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 gue di pakai IE bukan pakai IE Halo teman-teman apa kabar di sana mudah-mudahan kalian baik-baik aja di sana dan gua doakan semakin berjaya dan terus berjaya Oke jadi gua kali ini Deddy pakai IE bukan pakai ini ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gua motongin rambut dengan gaya korean hairstyle nah kali ini satu potongan dua tatanan rambut nah jadi teman-teman harus bisa bedain ya antara potongan rambut dan tatanan rambut hair cut dan hair style jadi kali ini gua akan tunjukin satu potongan rambut tapi bisa dua tatanan rambut two block dan koma hair oke jadi langsung aja gua ceritain bagaimana langkah-langkah gua motongin rambut dengan gaya korean hairstyle kali ini ya pertama tadi dua gua parting partingnya enggak gua shoot nah kalian kalau memang pingin lebih detail lagi ada kok video gua tentang parting cek aja di bawah Scroll kebawah terus tentang gua cara gua parting pokoknya kayak gitu lah ya pertama gua parting dan lanjut gua buat baseline tadi gua pake guard nomor tiga di samping dan belakang nah nomor tiga itu adalah baseline teman-teman atau garis dasar garis dasar adalah area dimana gua akan buat gradasi di bagian samping dan belakangnya kali ini gradasinya enggak mau enggak mau terlalu tipis teman-teman pokoknya yang penting tampak gradasi lah ya jadi tadi dimulai pake guard nomor tiga di lanjut guard nomor dua hanya di bagian area cambang dan belakang dan lanjut kali ini pake guard nomor satu dan gua fokusin juga di area cambangnya tujuannya hanya untuk supaya tampak gradasi aja di bagian cambangnya sedangkan di belakang telinga tetep gua biarkan agak tebal jadi tadi pake guard nomor tiga pokoknya gua buat gradasi di bagian samping dan belakang aja teman-teman oke kayak gitu terima kasih buat kalian sudah mengeklik video ini dan terutama buat kalian teman-teman yang baru gabung di video gua dan di channel gua thank you teman-teman sudah mensupport dan sepertinya gua tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe karena gua yakin kalian pasti paham untuk mendukung seorang anak bangsa seperti gua ini untuk berkarya ya salah satunya ga susah repot-repot silahkan tinggal ketik like dan subscribe aja teman-teman lebih sekali gua kayaknya oke sorry lanjut aja ke langkah berikutnya jadi tujuannya adalah gua mau bikin gradasi ya di bagian samping dan belakang teman-teman pokoknya prinsipnya udah tau pertama kita buat baseline tadi yang pakai nomor tiga berikutnya nomor dua di bagian samping dan belakang aja di area cambang dan belakang aja dan berikutnya nomor satu ya jadi gradasi dari nomor tiga dua satu tapi gradasinya hanya fokus di bagian samping dan belakang teman-teman karena korean hairstyle yang ada cenderung ga ada gradasinya dan gua kali ini gua buat gradasi teman-teman ya kenapa ga harus sama ya kenapa harus sama kalau pertanyaan kenapa kok tipis banget ya kenapa harus tebel jadi kayak gitu ya yang penting gua tau emm nanti kan hair stylenya koma hair dan tublok ya yang penting kita tau prinsipnya koma hair itu kayak gimana dan tublok kayak gimana dan kita ga perlu menelan mentah-mentah meniru mentah-mentah gaya yang ada kita tetep bisa berinovasi dan berimprovisasi sesuai dengan selera dan kebutuhan customer gua atau ya saran dari gua juga karena gua berpikir kalau ada gradasi di bagian samping dan belakangnya itu akan lebih tampak rapi teman-teman dan pastinya akan lebih lama juga panjangnya akhirnya customer gua ga perlu cepet-cepet ke barbershop lagi untuk merapikan rambutnya nah kayak gitu kenapa gua buat sedikit lebih tipis di bagian samping dan belakang ya teman-teman karena untuk menyesuaikan selera kebutuhan dan saran dari gua ya oke pokoknya kayak gitu jadi potongan ini emm hal terpenting adalah di partingnya parting adalah membagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah dan tadi udah gua tunjukkan bagaimana pola partingnya pola partingnya kali ini gua pake emm pola V atau V section nah kayak gitu ya jadi gua pisahin rambut bagian atas dan bawah dan ya lanjut setelah gua pendekin rambut bagian samping dan belakang seperti yang kalian saksikan di layar kalian kayak gitu dan gua copot kali ini jepitannya dan gua akan motong rambut bagian atas ya betul rambut bagian atas gua potong itu pun enggak terlalu banyak gua potong gua hanya akan menyesuaikan bagaimana caranya nanti bisa gua styling tublox dan koma hair teman-teman patokannya apa motongnya patokannya adalah baseline nah jadi kali ini emm panjangnya sedikit di bawah baseline teman-teman jadi nanti jadinya akan menggantung ya jadi akan tampak disconnect disitu karena yang gua perhatikan tublox dan koma hair yang ada tuh seperti kayak gitu jadi ada disconnect rambut bagian atas dan rambut bagian bawah makanya gua motong rambut bagian atasnya sedikit di bawah baseline baseline yang kita buat tadi pakai guard nomor tiga yang gua awalin dengan teknik clipper overcome tadi teman-teman oke mudah-mudahan kalian paham apa yang gua bacotin selama ini kalau memang enggak paham silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar ya disini gua enggak bermaksud untuk show off atau menampilkan kualitas gua tapi gua hanya membagikan ini lo yang biasa gua lakukan ini lo kegiatan gua sehari-hari tanpa bermaksud untuk oh gua jago nih enggak teman-teman gua yakin gua masih banyak kekurangan jauh dari kesempurnaan pokoknya ini lo yang biasa gua lakukan dan mudah-mudahan gua selalu berdoa mudah-mudahan apa yang gua bagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman di sana sebagai ya silahkan ambil yang bagusnya buang yang jeleknya kayak gitu sesuaikan dengan selera kalian dan kebetulan ya inilah yang biasa gua lakukan sehari-hari ya oke jadi kayak gitu ya teman-teman dan setelah tadi rambut bagian atasnya gua potong sedikit di bawah baseline dan patokan rambut depan itu ya kira-kira kali ini gua potong sepanjang mata lah ya karena kalau gua potong sepanjang mata itu waktu kering dia akan ngangkat kira-kira sealis jadi waktu gua styling 2 blok nanti dia enggak akan ganggu mata teman-teman nah kayak gitu tapi kali ini akan gua coba dulu styling koma hair dulu sambil gua ngeringin dan gua akan tahu pas kering itu akan tampak tuh rambut yang perlu di sasak atau ditipisin hanya di bagian ujungnya supaya apa supaya tampak bertekstur dan tampak natural nah kayak gitu kayaknya memang enggak ribet ya nata 2 blok tinggal diacak-acak aja ke depan yang mungkin agak repot enggak repot sih karena koma hair juga gampang kok stylingnya tinggal lu tarik ke belakang nanti akan kebelah 2 sendiri dan itu yang penting depannya melengkung ya enggak harus melengkung-melengkung amat yang penting kita paham gimana sih koma hair kayak gitu enggak bisa lah kita harus ngukur depannya harus kayak tanda koma jangan sampai tanda C enggak yang penting lu paham dan lu tahu kayak gimana enggak perlu sama-sama banget kayak Korea ya kita kan Indonesia itu pendapat gua teman-teman dan pendapat gua belum tentu benar lu enggak perlu mengikuti apa pendapat gua jadi kayak gitu ya karena ketujuan gua hanya berbagi dan sharing apa kegiatan gua ya udah mudah-mudahan bermanfaat oke jadi mohon maaf emang kalau pacotan gua enggak jelas dan ya iya pokoknya kalau enggak jelas memang silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan kali ini ya gua sasak hanya di bagian ujungnya aja dan hampir selesai teman-teman nah kayak gitu gua udah diskusikan udah gua komunikasikan bang lo kalau mau nata 2 block tuh gampang tinggal diacak-acak ke depan aja udah jadi 2 block nah kalau koma hair tuh kayak gini set kebelah 2 nah kayak gitu udah koma jadi satu potongan ini bisa jadi 2 model oke paham ya satu haircut bisa 2 hairstyle di video gua kali ini oke mantep gak tuh soal nanti jelek atau bagus enggak ya itu relatif teman-teman setidaknya customer gua sudah fix dan oke memang ini yang dia mau karena sebelumnya dia nonton video gua sebelumnya dan dia minta dipotongin yang kayak gitu oke dan langsung aja gua gas dan gua izin untuk rekam dan videoin nah kayak gitu kali ini gua akan tunjukkan styling 2 block dulu lah ya jadi ini potongannya udah selesai gua tinggal styling sebelumnya tadi udah gua cuci nah ini tinggal gua styling 2 block 2 block hair cut tinggal dikeringin aja arahkan ke depan dan nanti sedikit di shaking atau diacak-acak produknya gua pake kali ini hair powder sedikit hair powder aja yang penting kering tujuannya apa hair powder supaya bervolume apakah harus pake hair powder? enggak harus kali ini ya karena gua pengen bikin video yang mantap yaudah gua pake hair powder pake produk tapi kalo memang temen-temen disana enggak pas enggak ada produk rambut enggak perlu pake hair powder juga udah udah bisa kalo hanya nata kayak gini nih 2 block haircut oke bam jadi 1 potongan 2 tatanan wih dih ngeri kali ya 1 potongan 2 tatanan kayaknya gua jadiin judul aja ya nanti judulnya 1 potongan 2 tatanan oke temen-temen bisa bedain ya antara potongan rambut dan tatanan rambut nah kali ini gua tata 2 block dulu abis ini gua styling koma hair pokoknya simak terus temen-temen dan thank you sudah menyimak sampe disini ya kali ini gua tatanya koma hair gua belah 2 oke gampang lah ya udah kering tinggal gua belah aja yang tadinya 2 block langsung gua tata koma hair untuk menunjukin kalian bahwa 1 potongan bisa 2 model apa tadi 1 potongan 2 tatanan anjay oke gampang lah ya kesimpulannya seperti itu jadi bedakan antara potongan rambut dan gaya rambut biasanya 1 potongan rambut itu bisa ditata beberapa gaya rambut hair cut dan hair style temen-temen oke hampir jadi koma hair sepertinya ga usah berlama-lama gua sampe disini aja gua didi pake i bukan pake i mohon maaf kalo memang ada kata-kata gua yang salah dan menyinggung atau tidak berkenan temen-temen ya gua masih banyak kekurangan jauh dari kesempurnaan terimakasih sudah menonton video gua gua didi pake i bukan pake i pamit sampai jumpa di video-video gua selanjutnya ya pokoknya kalian saksikan sampai habis lah ya nanti akan gua kasih tampilan sebelumnya dan sesudahnya koma hair dan tublok oke seperti biasa bye bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.